Pemirsa tahun 2022 ini diperkirakan menjadi lampu hijau pemberangkatan calon jamaah haji. Untuk kesiapan tersebut, 179 calon jamaah haji Kota Madiun menjalani pengukuran kebugaran jasmani. Hal itu untuk mengetahui kondisi kesehatan, terlebih masih dalam situasi pandemi COVID-19. 179 jamaah haji Kota Madiun menjalani pengukuran kebugaran di Stadion Wilis Jumat pagi. Mereka mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan, mulai tensi, nadi, menjawab beberapa pertanyaan dalam kuisyoner kesiapan aktivitas fisik atau physical activity readiness kuisyoner, atau physical activity readiness kuisyoner tes, serta mengelilingi lapangan stadion sebanyak 4 putaran. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Kota Madiun, Dr. Denny Uriani mengatakan, pekan depan ke-179 CJH tersebut mulai menjalani pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Hasil tes kemudian dimasukkan ke dalam buku kesehatan haji, yang nantinya digunakan sebagai acuan ketika hendak berangkat ke Tanah Suci. Jika tidak ada penyakit, maka mereka diminta tetap menjaga kesehatan, baik mengkonsumsi makanan sehat maupun pemberian suplemen. Jadi kemarin sudah kita lakukan sehari sebelumnya sosialisasi kepada calon jamaah haji, kemudian dilakukan tes kesehatan, melihat tensi dan partiu tes ya, tensi, nadi, dan partiu. Untuk anamnese, kita tanya riwayat kesehatannya untuk menentukan apakah calon jamaah haji layak mengikuti kegiatan kita hari ini, pengukuran kebugaran. Alhamdulillah semuanya layak dan hari ini mulai semuanya mengikuti pengukuran kebugaran dengan mengelilingi lapangan sebanyak empat kali. Alhamdulillah semuanya mampu menyelesaikan empat putaran dengan baik, jadi tidak ada yang sakit. Untuk pengukuran kebugaran bagi CJH tahun ini berbeda dibanding sebelum pandemi lalu. Saat ini para jamaah diminta disiplin dalam hal penerapan protokol kesehatan dengan 5M. Selain itu mereka juga harus menyelesaikan vaksinasi sampai tahap ketiga atau booster.